Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang perusahaan besar ya Facebook yang kabarnya sudah saya akan ganti nama menjadi Mita nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi benda teman-teman sahabat Sifan TV dimanapun kalian berada jadi si omar sukobek mengatakan perubahan nama perusahaan induk yang juga menawai Instagram dan WhatsApp itu merupakan bagian dari rebranding perusahaan nama Mita sendiri dipilih ya mewakili harapan masa depan ya nama masa depan usai perusahaan melewati sederet masalah di jagad raya media bukan jagad raya ya di jagad media sosial atau medsos dengan disini diharapkan oleh media seolahnya ini Mita diharapkan bisa menjadi berkah gitu ya bagi yang memperkuat dan berkah baru ya memperkuat posisi raksasa itu dan dunia baru ya Mita Fuse Mita first sendiri diambil dari sebuah novel visi India showcase Android player one ide awalnya berasal dari oke berasal saat ia membeli Instagram dan WhatsApp ya di tahun 2012 dan tahun 2014 jadi sebenarnya Mark Zuckerberg sudah merencanakan hal ini dari sejak tahun 2012 dan 2000 ya maksudnya ide yang akan mengubah nama Facebook menjadi Mita ini sudah muncul beberapa tahun yang lalu oke demi membuat masa depan baru internet itu Zuckerberg diketahui ini sudah mengeluarkan 10 miliar USD atau sekitar 141 triliun oke nah jadi kami melihat sisi bisnis kami sebagai dua segmen yang berbeda satu untuk aplikasi sosial dan satu lainnya adalah Metaverse yang kami lakukan bukan dari segmen tersebut Metaverse akan menjadi platform masa depan dan pengalaman sosial nantinya sistem terpadu akan diperkenalkan untuk menjangkau seluruh perusahaan yang ada di bawahnya dengan perusahaan identitas baru Facebook ini juga dianggap selaras visi masa depan yang sedang diupayakan saat ini dan dengan tujuan identitas merek yang level lebih tinggi lebih teknis dan fungsional oke Facebook adalah merek media sosial yang ikonik dan semakin kami melakukan lebih dari itu orang-orang menganggap kami kami sebagai perusahaan media sosial katanya bagi menyambung dari apa yang sudah disebutkan oleh Mark Zuckerberg diatas oke kami pikir oke tetapi cara kami berpikir adalah bahwa kami merupakan perusahaan teknologi yang membangun teknologi untuk membantu orang terhubung satu sama lain oke kami pikir itu membuat kami berbeda dari perusahaan lain karena semua orang mencoba untuk kerja pada bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi dimana kami membangun teknologi sehingga orang dapat berinteraksi satu sama lain oke itu imbuhnya dari Mark Zuckerberg diketahui Zuckerberg menganggap Metaverse sebagai versi sempurna dari virtual reality Metaverse tak menggunakan komputer namun dengan handset untuk masuk ke dunia virtual dan terhubung dengan peralatan digital perusahaan juga telah memiliki lebih dari 10.000 karyawan untuk membangun hardware konsumen seperti kacamataan dan Mark Zuckerberg meyakini perangkat itu akan tersedia di mana penalahannya smartphone oke itulah seperti itu ya kenapa alasan kemudian Mark Zuckerberg ingin mengubah nama Facebook ini menjadi Metaverse karena ini dianggap lebih kekinian dan akan menjawab tantangan masa depan di era digital tentang masalah ini sebuah penyempurnaan yang kita tahu ini akan sulit ya tapi kita harus menerima sebagai konsumen oke menurut teman-teman apakah perubahan ini akan berpengaruh pada pemakaian aplikasi Facebook silahkan komen di kolom komentar ya ataukah nanti Metaverse akan memiliki perubahan yang luar biasa apakah aplikasi ini akan juga berubah sesuai dengan perubahan nama induknya ya dari perusahaan besar Facebook ini sendiri kita kita tengok seperti apa kelanjutannya dan cukup sampai disini untuk masalah Metaverse dan Facebook teman-teman silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa short dan komen-komen agar kita bisa berbagi informasi tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih putih putih let IN bias